hai oke guys kali ini gue coba akan membahas page yang terbaru ya kemarin baru update tanggal 4 eh ini pertama alpha itu dibuff lagi guys jadi untuk yang ini skill 2 nya yang dibuff jadi mungkin nonton ngeliat ini hero udah gua buffer kali-kali udah gua buff skill 1 skill 2 bahkan isiparatnya dari cooldown nya itu udah nggak ada obat ya guys ya dia dari awal base damage nya itu dari 250 ke 400 sekarang jadi 350 ke 500 menurut gue sini bisa diperhitungkan ya istilahnya di rank atau misalnya mungkin kalian lagi party sama squad gitu kan ini dari base HP regen nya juga di ya apa namanya ditingkatin juga dibuff lah istilahnya kan 125 200 sampai 125 ke 250 terus diperbaiki masalah penggunaan tidak normalnya dari waktu ayunan ke belakang dari waktu ayunan ke belakangnya terus seling juga dibuff mungkin sebelumnya link ini jarang dipik lagi di rank karena sering di nerf ya istilahnya sekarang muntun ngeliat dari apa ya nggak favorit lah istilahnya gitu kan jadi sekarang muntun dibuff lagi dari pasifnya dibuff lagi guys dari energi regen nya ketiga kelima ini lumayan juga sih menurut gue buat user link ya terus total energi regen nya tadinya 8 jadi 10 ini mungkin regen untuk energinya sekarang lebih cepet jadi nggak gampang habis lah kalau misalnya mau pindah-pindah apa namanya tembok gitu kan nah ini clean nih guys menarik banget nih clean guys dia sama muntun dibuff lagi kok istilahnya dia udah buff berkali-kali tapi masih belum terlalu jadi favorit mungkin ada beberapa user clean yang memang sering pakai nih di rank teman-teman juga mungkin ya kalian juga pernah lah ketemu di rank mungkin ya untuk user clean ini sama muntun dibuff lagi nih skill 2 nya lebih ke cooldown nya guys oh skill 2 itu kan yang dia bisa apa ya ngelempar jaring gitu ya dia apa bisa ngedas gitu kan nah ini cooldown nya di kecilin lagi nih dipercepat istilahnya muntun dari 10 sampai 8 detik ke 8 sampai 6,5 detik menurut gue nih ya dimisal diperhitungin juga ya salah satu hero yang istilahnya mm terngeri lah buat gua nih di late game ya ini hanya clean aja karena true damage nya itu nggak ada obat guys kalau misalnya udah di late game terus nah ini dia bisa diperkuat lagi untuk menembus dinding sekarang skill ini dapat melewati dinding yang lebih tebal daripada sebelumnya jadi mungkin lewati dinding tuh dia istilahnya bisa nembus gitu pakai skill 2 ini tapi disini gua akan bahas gua akan apa namanya nyoba pakai apa namanya user alpha ya guys ya gua mau nyoba di rank tapi gua mau bahas dulu disini gua pakai alpha itu emblemnya atau gearnya itu apa aja disini gua apa namanya kalau misalnya gua tergantung ya kalau misalnya gua eh mungkin lawannya kayak esmeralda gitu terus apa namanya yang istilahnya musuhnya tuh lebih ke magic damage nah gua pakai yang atas ini guys jadi ada magical defense lah istilahnya karena menurut gua alpha ini ya nggak terlalu tebal-tebal banget ya sebagai fighter jadi mungkin karena ada skill 2 bisa nge spell farm gitu bisa ngebantu dia nggak pulang-pulang lah istilahnya gitu kan nah ini kalian bisa menyesuaikan aja kalau untuk di apa namanya gear lah istilahnya di item ini tapi kalau misalnya di emblem nah ini gua coba mau bahas sedikit kalau mungkin kalian mau full di make ya gua sih lebih pakenya ini nih ya yang killing spree karena lumayan kalau misalnya di habis apa ngebunuh hero lawan ya 50% HPnya tuh apa namanya nambah lagi sama movement speednya meningkat 20% selama 5 detik jadi ya ini worth banget sih buat alpha tapi kalau misalnya kalian mau solo kill nah ini gua saranin sih mungkin yang high and dry jadi kalau misalnya lagi by one nih 6% gitu kan attack apa namanya damage nya tuh lu lebih meningkat gitu jadi bisa lebih sakit lah istilahnya kalau by one nah tapi kalau misalnya lu mau steady sampai di late game atau misalnya yang ya mungkin darahnya mungkin bisa apa ya semi lebarannya fight terasa asin lah gua saranin sih pakai ini sih mungkin kalau gua disini pakai physical defense karena menurut gua apa itu nggak terlalu tebel ya jadi gua lebih lagi ke main steady sampai late game terus disini gua nambahin SP nah SP nya ini lumayan kan 300 jadi kalau untuk awal-awal tuh nggak terlalu tipis-tipis banget lah sebagai fighter nah untuk emblemnya ini gua pakai physical of blood karena kan dia skill 2 nya itu kan termasuk spell farm ya guys ya jadi ya lumayan gitu buat nambahin apa namanya spell farm nya dia gitu karena festival of blood ini ngaruh banget di apa namanya user apa ini jadi oke setelah itu kita langsung masuk ke gamenya aja guys ya likely gimana yaifzeit label hold me close till i get up time is belly on ==== ====vensTime i'm gonna waste what's last Toh we chase the leading us love is all we'll ever trust Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 pengelolaan selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati apa namanya jadi tergantung ya guys kalau misalnya ada 2 mage gue lebih pake apa namanya rose gold nah kan dia ada defense juga nih terus kita ya ada hasil tambahan lah kalau misalnya kita mau sekarat oke jadi sekian video-video kali ini thank you semua jangan lupa like comment and subscribe channel kita bantu trombol gaming see you semuanya thank you bye bye bye